Oke, kita akan melihat seperti apa untuk game dan match pertama kita, seperti apakah inisiasi dari kedua belah tim di sini baloi. Oh baloi nya, para miss nya mid. Ya kan? Oh dibantuin ya? Dibantuin, di leasing ya. Tapi bentar doang ya? Bentar doang, emang gitu doang. Benar-benar kayak leasing itu cuma bentar doang. Terus jangan sampai kehilangan satu wave. Minimus wave betul. Jadi berlangsung gerak lagi, rotasi cepet. Tapi ternyata Fedrin ya. Fedrin di jungler. Oke. Fedrin jungler. Ya. Mungkin strategi beda kali. Ya dan juga mungkin enak juga karena kebantu sama emblem sih. Dengan damage to monster harusnya. Jadi lebih cepet. Demon slayer ya? Ya. Harusnya farming nya cepet ya. Ya harusnya emang pasti lebih cepet daripada Gashen karena dia gak pake jungle, dia pake magic. Cuma untuk team fight nya. Ini yang aku bilang nih mungkin team fight nya bakal lebih ngeburst dari Gashen. Iya. Harus kayak posisi dari stormy nya harus bisa ngebantu mereka team fight sih menurut aku. Nah stormy nya juga harus waspada kalo buka ulti. Nah itu. Yang bisa masuknya banyak termasuk baloi juga bisa aja masuk. Hmm. Luke aja bisa potong-potong tiba-tiba. Emang play channel lu? Potong-potong gak sih? Oke. Dan pergerakan di area atas baloi skinya. Terbilang masih cukup pasif ya. Tan Neo yang sudah mulai di hrf di area bawah. Luke terlihat. Kali ini bakal coba agak lebih bersama ya. Nunggu-nunggu turtle sih harusnya. Iya nunggu turtle sih. Pas banget sama retribution yang sebentar lagi cooldownnya udah ready. Walaupun kita lihat di titiknya masih ada beberapa minion setelah clear wave harusnya bisa rotasi ke arah bawah. Karena dua arah sudah di bawah tapi kan disini dari Luke nya. Sekarang masih ada pasifnya dan bahkan first blood. Uh. Terbantu tadi dengan damage dari seorang aboy dan masih ada flicker yang sangat pas juga. Membuat Luke masih bisa untuk survive ke arah belakang. Eh iya. Padahal ini udah kena petrify ya net deh. Betul. Tapi ini dia. Dan justru malah ini sih dibantuin gak sih sama stormy nya gak sih? Iya 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 iya. Dibantu cicil turtle. Plus ada roof wave juga. Oke. Soalnya posisinya. Terima kasih banyak orisi sports. Subway nya masih jauh tadi soalnya. Iya. Oke. Mungkin dia tadi mau cicil ke Luke kali ya. Iya mau cicil ke Luke dan mungkin pengen ini kali wild charge ya gak sih? Ah. Kayak timing-timingan sama bro. Harusnya ya. Tapi gak apa. Gak apa-apa makasih banyak. It's okay. Indom right banget gue sorry ya. From Indonesia kita dapat. Eh. Oke. Oke. Dan aboy. Bakal coba bentuk narik ke Russell Imbaloisky. Oke raw wave dan bahkan. Breath of the Ocean kali dibuka begitu saja. Oh what? Satu hit. Wah itu untung basic attack nya connect. Masih ada pasif. Kita lihat damage nya masuk itu dia. Tapi ternyata yang dapetin satu point kill ternyata dari aboy. Lagi-lagi dua kali. Dari damage terakhirnya. Tapi it's okay. Karena jungler nya justru. Diamankan lagi sama janda Q2. Walpati nya berhati-hati. Ada solo aim juga. Udah mulai menjaga Baloisky. Di wacars dan langsung tershut down. Seperti biasa. Aku mengingatkan buat kalian yang pengen credit card dengan cashback 750 ribu. Langsung daftarkan atau apply sekarang dari SPC. Seperti solo aim. Yang dikit lagi down. Gak berhasil ternyata. Oh no. Tapi terjebak dari seorang Luke. Kali ini masih punya satu. Tunggu kalau altar. Neo mencoba untuk mengincar ke arah backline nya. Dengan satu buah. Dan bahkan gak connect. Oh kira masih bisa nge-joke. Itu kalau dia ada jab nya mungkin bisa kali ya. Iya. Dua kali jab. Karena tadi pasif nya ada dua. Betul. Tapi wah gak apa-apa ya teman-teman ya. Kalian juga kalau pengen seru-seruan. Kalian bisa langsung download Omni aja. Biar kalian bisa berenergi dan fokus terhadap game kalian. Jadi download langsung gratis di App Store dan juga Google Play Store. Betul sekali. Kita lihat biara battle main nya. Ya balik lagi dengan perkataan Cimomo juga di awal. Kalau misalkan Benedetta ya main clear minion aja. Walaupun agak sedikit ditinggal. Karena satu turtle nya sudah diamankan. Jadi sama rama kick. Termasuk sekarang sudah mulai ada dua orang. Bahkan di flicker. Serangan dadakan tapi masih ada pasif dari polisi. Tapi tidak bisa bertahan. Karena ada satu wall dari solo aim. Aduh timing nya itu coba ada satu detik lagi. Iya. Pasti penuh lagi pasti darahnya itu. Betul 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 betul. Tapi ternyata barier lebih cepat ya. Yes. Barier lebih cepat tadi. Makasih loh. Mencipt betul kan. Iya bener gak salah. Barier dengan barier. Tapi kita sini ada retribution. Diamankan digger nya masuk. Dan langsung saja ikan Denson dapet medorable kill nya. Luke masih mencoba untuk mengejar flicker dia terkena sun. Oh my god Luke nya justru yang malah tumbang disana. Terlalu mukil ya dari Luke ya. Mukil banget. Bagus sih. Dia pede ada trigger. Dia gak nyangka tiba-tiba amelance nya dateng juga sih. Sama stunnya kenapa. Gak ada hati-hati. Boleh sih kalian udah bencoba untuk datang memback up dan aboy. Ini backup dari aboy sih yang aku bilang bagus. Ini nih. Tipikal-tipikal jungler seperti cornet. Iya. Ini udah enak banget gak sih udah kayak gini udah. Bebas banget dia. Hmm. Siapa yang mau lu? Siapa yang mau lu? Siapa yang mau lu? Wow. Wow. Tepat altar lagi-lagi. Dari aboy. Seperti Cimomo bilang selalu meng-cover dan timingnya pas banget untuk menyelamatkan teman-temannya di teamfight. Iya dan bahkan Kak Dera juga harus ikut membantu ya di area midnya. Karena posisi dari jenak kita hampir aja. Itu hampir aja. Tapi salahnya Degra tadi gak connect. Iya. Jadi dia harus mundur. Untung masih punya infall daddy. Nah kalau aku, kalau connect pasti maju wabur mati gitu. Itu jelekku. Napsuan. Gak apa-apa net. Napsu aja udah napsu aja. Mukil ya kalau ada Cimomo. Mukil, mukil. Mukil ya. Sehingga romer-romernya aduh merasa bersalah karena kita kira kita yang tidak bisa meng-cover. Padahal junglernya kurang aja. Oke dan ini adalah turtle ketiga. Gipsa mereka lagi unggul. Hampir menyentuh lima ribu net worth kali ini. Dan ini aku bisa bilang gamenya cukup on-sided sih sebenarnya. Untuk dearly ya. Iya. Tapi kali ini di area atas looknya mencoba untuk nge-jook kali terlebih dahulu. Nak off track yang connect ke arah dua pemain. Dan Neil tidak mau memaksakan juga. Sehingga Touret di area mid kali ini akan menjadi target dari Gipfam sendiri. Wow. Tigre masuk. Masih ditahan. Sabar, sabar. Jangan mukil. Dan bahkan buat teman-teman juga yang pengen nambahin gaming gear kalian biar keren lagi. Iya. Kalian langsung aja beli Aurora Collection dari Logitech G. Karena kalian tahu kan ini bagus banget guys. Warnanya tuh kalem, estetik ya. Jadi teman-teman langsung aja cek Aurora Collection dari Logitech G. Iya kan. Yang ini. Oh tapi. Ini. Ternyata. Ini kan. Iya. Di area midnya kali ini. Dengan tiga Touret ya. Yang sudah diamankan oleh Gipfam. Oh oke. Kita bisa bilang kalau sekarang Gipfam mereka masih pegang kendali. Tapi kali ini. Lihat saat Tourette Arc ternyata damage-nya. Belum cukup seperti Dice Stormy. Yes. Dan ini sebenarnya dipegang banget sih. Ini early game menuju mid game menuju menit 10. Gipfam udah menang banget dengan keunggulan 6.200. Jauh banget. 6.400 gold. Yes. Jauh banget sih ini. Tinggal gimana caranya mereka untuk bermain konsisten. Jangan sampai ada team fight-team fight yang bikin mereka berusaha like. The final blow. Justru malah di knock on strike dan langsung tumbang begitu aja. Salah banget. Untuk dia buka seperti itu. Karena udah empat orang nungguin dan siap untuk nge-cancel. Pergerakan dari Neo walaupun dia masih ada eye for a nine. Tapi tetap gak bisa. Demisnya terluka sih. Gak bisa sih. Itu udah kena off strike ya kan. Boleh ditungguin banget sama lu. Oke. Ada baloi lagi. Ada baloi. Kena Breath of Ocean juga gak sakit banget. Walaupun udah pake ini eye for a nine. Breath of Ocean. Iya. Gila Torek. Eh sorry. Salah. 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 Udah pake ini dengan lordnya. Yang sudah mulai dipoke oleh pemain-main dari Geekfarm. Dari Orange. Mereka agak ngambil resiko sih menurut aku. Kalau mereka mau coba untuk tes. Setidaknya mereka harus defense aja. Karena mereka gak akan bisa culik siapapun. Mereka gak bisa bahkan ngelock ke arah Genok Beauty. Lamping 602. Tinggal nunggu main high ground. Cari item dari ambulance-nya. Itu masalahnya bisa atau tidak. Nunggu subway sih menurut aku. Subway? Iya. Subway buka. Susah juga dia gak pake flicker. Iya juga ya. Makanya itu yang aku... Kelihatan gitu ya. Kecuali lewat bus kayak gini ya. Ya paling Neo nya yang motong-motong nge-split. Petify si Jana. Petify si Jana. Petify siapa? Jana. Iya. Dia masuk kan? Tapi 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 masih susah. Tapi tadi dia ketemu luk. Kok gak ada ke altar juga. Iya kan. Risiko sih. Harusnya menang sih. Harusnya sih. Harusnya sih. Lagu bias but. Parah. Ini udah begini banget nih guys. Gila. Tapi emang jelas banget keliatan sih. Eh dia balik lagi. Oh. Nah kecuali kayak gini nih. Kecuali begini nih. Ya. Oh oh. Baru gue. Aduh nge-jink sekata-kata gue. Kayaknya gak boleh tau cimu. Oh tapi masih ada lot. Tenang aja. Dan lihat satu buah. Rena sapati dari kak Dera. Coba untuk mengusir keberadaan dari Amales. Namun ternyata lo kayaknya masih bisa ditangan oleh Orange Esports. Baru aja beberapa menit lalu gue bilang. Yang penting jangan team fight yang blunder deh. Baru kita ngomongin strategi buat Orange. Betul. Baru gue bilang juga Gik pasti menang. Eh eh eh. Tiba-tiba kenapa. Ya Allah Tuhan. Jangan sampe kata-kata Oret malah nge-jinx. Jadi ngebalik gini keadaannya. Waduh. Geek tolong lah. Ini mah. Reset-reset ayo fokus lagi. Dari Geek Pomp. Karena gila gue. Gua harus telepon doyok dulu nih gak bener. Gak bener. Gak bener nih kalau jadi begini nih. Aduh. Gini gusion doyok nih. Wahahaha. Kalau udah gak kill banyak maju aja mulu. Katanya doyok yang mafi ya sekarang ya. Iya makanya. Oh oh aboy. Awas. Tapi dulu waktu jaman dia pro player aku hina dia. Aku ledekin bukan hina. Aku ceng-in dia pas pake Lancelot. Phantom executionnya buat mundur terus. Dihujat aku sama fanface doyok. Terus gue DM langsung ketawa-tawa doang dia. Yook yook. Aduh 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 aja. Aduh 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 aduh. Aduh. Tapi ini Gifam cuma perlu main diisiplin sih. Iya betul. Iya kan. Lo Jok. Jangan sampe. Dia sampe kayak tadi tuh. Kejadian kayak tadi tuh. Misah-misah gak ada ke talter juga. Jauh yang lain tiganya. Hmm. Mati-mati konyol gitu bahaya tuh. Iya. Aplagi dipotong sama solo M tadi. Wah pakai waltzai. Cuma pake ini doang lagi, terdudukan sama di petrify juga tadi sama Neo. Santai tuh katanya, santai-santai, gue yang gak santai. Lu blunder-blunder gue yang deg-degan. Yang nge-cash yang deg-degan ya. Lu main mah santai betul. Aduh, perbedaan tuh jadimu masih dipegang sama Geek Pump. Tinggal nunggu, ini 12 detik Lord lagi nih. Tapi sekarang posisi dari aboy udah ketahuan sih, dicek tadi. Oke madel sih, dari amalnya. Takut gini, digerikan gini. Walaupun udah enhance ya tapi, garah lo terang tipis lagi. Kena sihat doang lagi tadi jalan ke cutenya kan? Iya yang tadi dua di bawah kan. Nih siapa ini, harusnya aman sih harusnya ya. Aduh gak boleh dengerin nge-jings lagi. Tapi dilihat dari posisi sih harusnya aman, ada aboy. Stormy-nya udah buka pada strike-nya. Iya posisinya udah enak nih buat fight the Lord nih. Dilihatannya, walaupun di atasnya dipush ya sama Benedetta. Oke, tapi aboy udah melihat solo aim kali ini. Baloi motong dari dari belakang. Dan sapunya hilang. Dan bahkan guys Stormy ngebuka pada AC kedua. Ada ke altar. Dan bahkan sama Lance akan tumbang di tangan seorang Kader. Kali ini maniac. Diamankan oleh Stormy dia. Savage, savage, savage. Itu di belakang, belakang save face. Nah, nah, nah kejar, hajar. Apapun yang terjadi UD. Oh enggak apa Bu, konsisten. Disiplin. Gue udah mancing padahal. Tapi mereka konsisten bagus. Kalau Kored mungkin dikejar ya? Kejar, kalau gue masih kejar. Oh tapi ini Luke yang bakal coba-coba ngejar nih. Oh, uhuhuhu. Gak kena ternyata kontraknya. Dan bahkan gak dikasih pulang. Dan tiba-tiba ada paus. Walaupun agak kentang paus ya. Berarti shoking apa-apa. Ada sedikit isu mungkin. Entah dari tim mana. Mungkin dari orange atau gini ya. Orange skin mungkin ya. Ada lagging mungkin. Mungkin sedikit isu koneksi kan. Lucu gak sih? Soalnya kemarin aku gak ngerasain technical paus. Atau enggak ya? Enggak. Oke, sembari menunggu dari technical paus. Kita melihat tadi. Kalau tidak adanya aboy sih. Ada cerita sih. Dan kalau aboy egois gak pakai purify. Mungkin mereka juga bakal tumbang. Dengan kombonya grok sama farsia. Itulah alasan kenapa tadi. Tadi sempet lah aku mikir. Kenapa ya si aboy pakai purify. Kan kebanyakan orang-orang bisa pakai flicker. Kalau nggak pakai sprint. Ini pakai purify. Ternyata ada alasannya. Biar menghindari wall chart. Dan juga tetap bisa ngeluarin ulti. Oh iya. Soalnya ultinya ke altar tuh ada animasi yang. Siung gitu ya. Ngeselin banget. Yang gak penting banget. Kayak angkat ketek dulu kalau ketarin jermas. Jadi kayak ada delay berapa second animasinya. Baru dia muncul karakternya. Oh. Gak langsung muncul kayak Mia. Kalau ulti kan langsung kayak purify gratis. Siung, siung, siung gitu ya. Siung, siung. Itu padahal udah di buff loh. Apa? Animasinya. Eh enggak sih. Enggak, tetap lama tau. Yang di buff itu yang dia masuk ke turret deh. Yang bisa dia nyebrang turret itu loh. Oh iya. Yang nembus tembok maksudnya. Iya. Masuk ke turret. Kayaknya semua orang juga bisa masuk ke turret. Apa yang masuk ke turret loh. Aku pernah baca. Maksudnya juga bisa masuk ke turret. Eh btw udah bener ya. Udah aman ya. Udah di bener ya. Kan rame kemarin. Iya. Sebenernya kita gak ngomong pun juga orang udah pada tau di media banyak banget dari kemarin. Tapi sudah di fix dari muntunnya. Iya. Jadi udah bisa dipakai lagi udah aman. Aman, aman teman-teman. Betul. Oke ternyata teknik boss dari Orange tapi sepertinya sudah terselesaikan. Betul. Mungkin ini koneksi ya masalah koneksi. Yes. Eh what? Dan dapet. Hah? Hah looknya kenapa tuh? Oh karena dia tadi ini gak konek kan knockoutnya. Mungkin balik lagi neonnya tadi. Oh iya. Oke. Dan Lord sudah berjalan. Mengiring langkah dari sang minion. Sang minion. Bukan minionnya yang mengiring ya. Lordnya yang mengiring. Gak susah sih empat lawan ini. Dan gara purify juga menjadi pasif baleski. Harus berhati-hati. Waduh altar. Langsung ke altar. Immortal di pencah. Harusnya tumpah gak sih? Aduh gak kena miss. Conceal. Tuh. Wah di juke. Wah oke. Ini coba buying time sih. Mati untung aja. Untung saja masih bisa diconcealing balik. Dapatin movement speed. Hati-hati jana cutie. Sabar. Tidak boleh terlalu bernapsu. Karena tidak ada nyekelt altar. Masih ada federal extract tadi barusan. Menjaga jaraknya dari parasha yang mundur ke arah belakang. Empat orang. Sudah muncul bersama dengan satu orang terakhir. Luke di arah tengah. Mau dipaksa kah? Agak susah sih. Gak ada minion. Kecuali mereka menang skirmis ya. Ih. Sumpah jana cutie ini. Insan dance nya udah keluar tuh. Agresif banget. Kayak kamu kan mainnya? Iya tapi jagoan dia sih. Lebih pasien dia. Aduh. Dia juga sama sih nih Neo mainnya berani banget loh. Kayak dash in gitu kan. Buka final bow. Eh kita bikinnya wild chance. Masih ada total altar. Ini yang bikin mereka pede untuk fight balik. Dan itu yang terjadi. Tidak boleh sampai gagal. Karena semuanya sudah mulai masuk damage ya. Dan double kill didapatkan. Menuju ke arah triple kill. Annelas nya juga sekarang. Tapi kita lihat sudah mulai terbuka base ya. Kediranya juga fokus. Tidak peduli dengan tim musuh dan Inodya. Geek. Feb.